Malam ini kita jumpa mendengar firman Tuhan Dan tema kita malam hari ini adalah hadiah berbesar Dan kita akan membahas satu ayat yang sangat terkenal Yohanes 3 ayat yang ke-16 Kita sama-sama membaca Karena begitu besar kasih Allah akan berbunyi Sekali lagi Ini adalah ayat yang sangat terkenal sekaligus Sangat penting Dan berita atau ayat ini seringkali didengungkan pada waktu kita merayakan Natal Tema kita malam hari ini adalah hadiah terbesar Dan ayat ini sebenarnya berbicara soal sebuah hadiah yang sangat besar Dan kita mau melihat mengapa sampai hadiah itu dianggap sebagai hadiah terbesar Ada sejumlah hal di dalam ayat ini Yang berbicara soal hadiah terbesar ini Yang pertama Yang memberikannya adalah pribadi terbesar Mari perhatikan ayatnya ayat 16 tadi Karena begitu besar kasih Allah Yang saya garis bawahi adalah Allah Maka disini Allah lah yang menjadi pemberi hadiah itu Maka hadiah ini adalah hadiah terbesar Karena yang memberikannya adalah pribadi terbesar Tidak ada siapapun lebih besar dari Allah Seluruh presiden Pemimpin-pemimpin agama Pemimpin-pemimpin dunia Tidak ada satupun setara dengan Allah Dia pencipta segala sesuatu Dia pemilik seluruh dunia Dia berdaulat atas alam semesta Maka dia adalah pribadi terbesar Dan di dalam teks kita Dikatakan bahwa Allah lah Yang menjadi subjek dari pemberi hadiah itu Dan hadiah itu datang dari Allah yang besar ini Kalau kita mendapatkan sebuah hadiah Biasanya bukan hanya hadiah itu yang penting Tapi tergantung siapa yang memberi hadiah itu Kalau saudara mendapatkan hadiah dari teman Dibandingkan dengan saudara dapat hadiah dari presiden Saudara lebih senang mana? Saudara lebih senang presiden bukan? Kalau seorang teman memberikan kepada saudara Satu hadiah yang mahal sekali Tapi ketua PBB memberikan saudara Hanya sekotak coklat Banyak kali kita bukan hanya menilai soal pemberian saja atau hadiah Tapi siapa yang memberikan hadiah itu Dalam hidup saya Saya beberapa kali pakai cincin Di tak saya ada tiga cincin Cincin itu bisa dapat dari mana-mana Tapi satu cincin adalah pemberian mantan wali kota Kupa Maka saya paling suka cincin itu Bukan karena nilai cincin itu Tapi karena siapa yang memberi Dan saudara-saudara di dalam teks kita Pemberinya adalah Allah Dan saya mengatakan tadi tidak ada pribadi lebih besar dari Allah Dan jikalau presiden memberikan hadiah kepada kita Jikalau ketua PBB memberi hadiah kepada kita Kita begitu senang Tapi sekarang menurut ayat kita Pemberi hadiahnya adalah Allah yang terbesar Maka ini adalah hadiah terbesar Karena pemberinya adalah pribadi terbesar Yang kedua Yang pertama tadi Pribadi terbesar pemberiannya Tapi yang kedua Pemberian itu dilandasi dengan motivasi yang besar Dalam teks kita tadi Dikatakan Karena begitu besar Kasih Allah Berarti bukan hanya pribadi terbesar yang memberi Tapi pribadi terbesar itu memberikan dengan motivasi terbesar Dan motivasi terbesar itu adalah kasih Di dunia ini orang bisa memberi Tapi belum tentu orang bisa memberi karena kasih Kalau saudara ditangkap polisi Lalu saudara misalnya ditilang oleh polisi Ditangkap oleh polisi karena melanggar peraturan lalu lintas Lalu polisi minta bayaran Lima puluh dolar Sudara kasih Apakah saudara mengasih Kasih lima puluh dolar Karena saudara mengasihi polisi itu Tidak Saudara kasih karena terpaksa Saudara bisa kasih karena dongkol Saudara bisa kasih sambil memaki dia Tapi yang pasti saudara Tapi yang pasti saudara kasih bukan karena mencintai dia Ada seorang pendeta di Amerika namanya Jim Baker Dia seorang pendeta terkenal Dia penghutbah di televisi Jemaatnya ribuan Dan satu hari dia berkata kepada semua orang yang melihat dia di televisi Dia mengatakan bahwa Tuhan menyuruh saya mengumpulkan sekian juta dolar Uang itu harus terkumpulkan Tidak boleh lewat dari tanggal 15 Lewat dari tanggal 15 Tuhan akan mencabut nyawa saya Jadi kalau kamu semua mencintai saya Sumbanglah uangmu Maka banyak orang menyumbang Memberi persembahan persepuluan Semua diberikan Tapi masih jauh dari jumlah yang dia berikan Kurang satu minggu dia berteriak lagi di televisi Segera kirimkan sumbangan anda Jika tidak Tuhan akan mencabut nyawa saya Laktu tinggal satu minggu Setiap hari dia berteriak Kurang satu hari Dia berteriak Besok uang harus terkumpulkan Kalau tidak terkumpul saya akan mati Demikian kata firman Tuhan Dan saudara-saudara pada besok harinya Jumlah yang mau diinginkan masih kurang terlalu banyak Kurang berapa jam dari deadlinenya Tiba-tiba seorang mentransfer dan lunas Jim Becker berteriak Oh puji Tuhan haleluya Tapi wartawan menjadi heran Siapa yang mentransfer uang itu Karena uangnya banyak sekali Wartawan mencari tahu Dan akhirnya Diketahui siapa yang menyumbang uang itu Luar biasanya adalah Itu bukan orang Kristen Akhirnya wartawan mewawancarai dia Kamu bukan orang Kristen Kenapa mau menyumbang Kamu mau menyumbang orang itu Padahal kamu bukan orang Kristen Apa motivasimu Apakah kamu mengasihi dia Apakah kamu tidak mau dia mati Orang itu mengatakan Kamu mau tahu mengapa saya menyumbang dia Setiap hari saya melihat orang gila ini Berteriak di TV minta uang Saya terlalu banyak uang Tapi kalau orang ini tidak diberi uang Saya yakin dia akan bunuh diri Jadi saya memberi dia uang Supaya orang gila ini jangan bunuh diri Apakah orang itu memberi Karena betul-betul mengasihi Jim Becker Sama sekali tidak Dia hanya Perhatikan melihat kondisinya Dia takut bahwa orang ini akan bunuh diri Karena itu dia beri Jadi kita bisa lihat Ada orang yang memberi Tapi motivasinya Bukan kasih Tetapi disini Dikatakan Allah memberi hadiah Kepada dunia Dan itu motivasinya Kasih Pribadi yang memberi Itu adalah pribadi terbesar Motivasinya kasih Dan kasih itu terbesar Di dalam 1 Korintus 13 Paulus mengungkapkan Begitu besarnya kasih Pertama-tama dikatakan Kasih lebih besar Dari semua karunia Di dalam 1 Korintus 13 Ayat 1 dan 2 Sekalipun aku dapat Berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tapi jika aku tidak punya kasih Aku sama dengan gong Yang berkumandang Dan canang yang gak berinci Sekalipun aku mempunyai karunia Bernubuat Jika aku tidak punya kasih Aku sama sekali tidak berguna Berarti kasih lebih besar Dari seluruh karunia Di dalam ayat yang kedua Dibilang Sekalipun aku Mengetahui segala rahasia Memiliki seluruh pengetahuan Jika aku tidak punya kasih Aku tidak berguna Berarti kasih lebih besar Dari seluruh pengetahuan Kasih juga lebih besar Dan lebih penting Dari mujizat Masih dalam ayat yang kedua Sekalipun aku memiliki Iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tapi jika aku tidak punya kasih Sama sekali tidak berguna Kasih juga lebih besar Dari segala pengorbanan Ayat yang ketiga Sekalipun aku membagi-bagi Segala sesuatu yang ada padaku Menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tapi jika aku tidak punya kasih Sedikit pun tidak ada faedahnya Berarti kasih lebih besar Dari semua karunia Kasih lebih besar Dari semua pengetahuan Kasih lebih besar Dari semua mujizat Kasih lebih besar Dari seluruh pengorbanan Dan pada akhirnya Di ayat delapan Dan ayat tiga belas Paulus berkata Kasih tidak berkesudahan Yang paling besar Di antaranya semua Adalah kasih Jadi kasih itu Sudah lebih besar Dari banyak hal Dan di dalam Yohanes Pasal tiga Ayat yang ke-16 Dibilang Karena Begitu besar Kasih sendiri Sudah besar Tapi kasih Allah Besar lagi Kalau saudara Memperhatikan gambar ini Saudara lihat pengetahuan Kasih lebih besar Lebih besar dari pengetahuan Lebih besar dari berbagai macam karunia Tapi selanjutnya Dikatakan bahwa Kasih Allah itu juga Lebih besar Kalau begitu Sudara-sudara Motivasi dari memberi ini Besar sekali Pribadi yang memberi terbesar Motivasi memberi terbesar Sudah ada dua yang besar Sekarang besarnya yang ketiga Pemberian itu ditunjukkan Untuk suatu jumlah yang besar Perhatikan ayat kita Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan Dunia ini Tekanannya ada pada kata dunia Jadi pribadi terbesar Memberikan pemberian terbesar Dengan motivasi terbesar Untuk suatu jumlah yang besar Dan saudara-saudara Disini Yang menjadi sasarannya adalah dunia Ini bukan berarti bola bumi yang dimaksudkan Tapi maksudnya adalah Manusia di dalamnya Allah memberikan hadiah terbesar Kepada manusia Tapi bukan cuma orang Yahudi Bukan cuma untuk orang Yahudi Tapi itu seluruh dunia Orang Yahudi adalah orang yang fanatik Mereka merasa Mereka percaya mereka Mereka adalah bangsa pilihan Allah Dan mereka menganggap Semua bangsa yang lain Itu akan binasa Seorang laki-laki Yahudi Setiap pagi punya doa khusus Dia berdoa Tuhan aku berterima kasih padamu Pertama karena engkau menciptakan aku Tapi kedua Karena engkau menciptakan aku Sebagai orang Yahudi Dan bukan bangsa lain Orang Yahudi Bagi orang Yahudi Haram bergawal dengan bangsa lain Mereka tidak mau masuk rumah Orang non Yahudi Tidak boleh makan bersama Orang non Yahudi Itu harap Dan mereka lah yang dijanjikan Oleh Allah untuk kedatangan Mesias Mereka lah pewaris dari janji-janji Allah Tapi menariknya ketika hadiah terbesar itu diberikan Allah tidak hanya memberikannya untuk Israel Tapi dia memberikannya untuk seluruh dunia Di dalam peristiwa Natal Ada berita Natal yang datang Lukas 2 ayat 11 Jangan takut sebab sesungguhnya Aku memberitakan padamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Berarti Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi Tapi seluruh bangsa Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita Bukan hanya dosa kita saja Tapi dosa seluruh dunia Satu Yohanes 4 ayat 14 Satu Yohanes 4 ayat 14 Kami telah melihat dan bersaksa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selama dunia Berarti Allah begitu memberikan hadiah itu jumlah yang besar Karena itulah kita di Timur Leste pun kebagian hadiah itu Seluruh bangsa di dunia kebagian hadiah itu Tapi pertanyaan kita adalah Seperti apa kondisi manusia Sehingga Allah mau memberi hadiah bagi mereka Apakah manusia begitu baik Begitu suci Begitu benar Sampai Allah mau memberikan hadiah Apakah manusia begitu menyenangkan dan memuliakan Allah Sehingga Allah beri hadiah Saudara-saudara Biasanya hadiah terbaik diberikan kepada orang terbaik Kalau ada lomba menyanyi Kalau ada lomba menyanyi Kalau ada lomba menyanyi Juara satu mendapatkan Seribu dolar Juara dua Dua ribu dolar Juara tiga tiga ribu dolar Kita ketawa mengapa Karena hadiah terbaik Harusnya diberikan kepada orang baik Maka harusnya Tiga ribu dolar Untuk juara satu Bukan juara tiga Sekarang hadiah Dari Allah ini terbaik Layaknya atau logikanya Diberikan kepada orang terbaik Tapi sekarang bagaimana dunia Apakah dunia begitu baik Sehingga Allah berikan hadiah yang besar ini Roma tiga ayat sepuluh Dan seterusnya Seperti ada tertulis Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun mencari Allah Semua orang menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga Lidah mereka merayu-rayu Lidah mereka merayu-rayu Bibir mereka mengandung bisa Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka Jalan damai tidak mereka kenal Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang ini Manusia baik Ternyata buruk sekali Tapi untuk manusia yang buruk sekali ini Allah memberikan hadiah yang terbaik Kenapa bisa begitu Itu karena motivasi yang besar Dan motivasi itu adalah kasih Sudah ada tiga yang terbesar Pribadinya adalah yang terbesar Motivasinya terbesar Tapi untuk jumlah yang terbesar Sekarang yang keempat Pemberian itu Seliri adalah yang terbesar Bukan hanya yang memberi yang besar Bukan cuma motivasinya terbesar Bukan itu jumlah yang besar Tapi hadiahnya sendiri itu besar Lalu besarnya hadiah itu di mana Mari kita lihat beberapa fakta Yang pertama adalah Yang diberikan oleh Allah kepada dunia Itu adalah anaknya Perhatikan ayat kita Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia memberikan anaknya Jadi hadiah Allah bagi dunia itu adalah anaknya Allah tidak memberikan seorang malaikat kepada dunia Tapi dia memberikan anaknya Saya pernah Mempunyai anjing Anjing itu bernama caker Asalnya yang dikatakan Itu singkatan dari cari kerja Karena anjing itu didapat Lalu Papa saya marah Ini namanya cari kerja Pelihara anjing Jadi akhirnya anjing itu dikasih nama caker Cari kerja Tapi saya sangat sayang anjingnya Saya pergi kemana-mana pulang selalu membawa roti buat dia Saya mobil saya masih sekian meter di bawah sana Anjingnya sudah tahu Begitu saya buka mobil dia tahu dia pasti dapat roti Kalau dia sakit saya carikan dokter Pernah ada orang meracun dia Dan saya berjuang sedemikian rupa untuk menyelamatkan dia Saya memang pencinta anjing Saya punya anjing yang lain Makannya dibeli dari toko Saya kasih mandi Pakai sampo Ikat pita di bulu-bulunya Memberi baju Kemana-mana bisa naik mobil sama-sama ke mall Dikasih lipstick Cantik sekali Jadi saudara-saudara Satu hari Saya ada di luar kota Lalu mama saya kirim SMS Ada orang datang tawar mau membeli caker Mau dibuat RW Mereka sudah menawar waktu itu 250 ribu Dan saya pesan pada mama saya Jangan apa-apakan dia Saya pulang biar saya bayar mama 250 ribu Tapi jangan sentuh anjing itu Artinya saya mau memberikan seekor anjing pun tidak tega Memberi seekor anjing pun saya tidak tega Kehilangan seekor anjing Saya tidak siap untuk itu Tapi Allah memberi seorang anak Yang kedua Anak itu diberikan justru untuk menderita disalib dan mati Memberi anak saja itu sudah pengorbanan besar Tapi memberi anak untuk dibunuh Itu lebih besar lagi Kalau saudara punya anak Saya minta satu Dan saudara mau Lalu saudara tanya Pak Esra mau apakan anak ini Lalu saya jawab Mau bikin sate Saudara mau Kita mungkin rela Bisa rela memberikan anak kita Tapi kalau anak itu untuk dibunuh Kita tidak mau Kalau anak itu dikasih Supaya disekolahkan Mungkin bisa Kita berikan anak Supaya masa depan lebih bagus Bisa Tapi kalau untuk dipotong Tidak bisa Tapi Allah memberikan anaknya Justru untuk mati Bagi dunia ini Yesus sendiri berkata Matius 20-28 Anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Jadi Yesus datang Memang untuk mati Saudara lahir untuk hidup Tapi dia lahir untuk mati Beberapa orang Islam berkata kepada saya Kalau Yesus memang juru selamat Bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia Sedangkan dia sendiri Tidak bisa menyelamatkan diri dari Salim Saya berkata bahwa Mengapa dia harus selamatkan diri Memang dia datang untuk mati Kalau mau selamat tidak bisa datang Tujuan datang memang mati Kalau tujuan datang untuk mati Terus tidak jadi mati Itu gagal Tapi kalau tujuan datang untuk mati Dan ternyata mati Itu berhasil Jadi tuang saya tidak bisa gagal Mereka lalu bertanya Masa Masa Tuhan kok bisa mati Saya bilang Tuhan memang tidak bisa mati Tapi supaya mau mati Dia perlu jadi manusia Supaya bisa mati Tapi kalau Tuhan kok bisa mati Lalu saya tanya Tuhanmu maha kuasa atau tidak Maha kuasa dia bilang Lalu saya tanya Kalau Tuhanmu mau mati Bisa tidak Tidak bisa Kalau begitu Tuhanmu tidak maha kuasa Jadi Yesus memang diberikan Untuk dunia ini Untuk mati Kenapa harus mati Karena akibat dosa Itu adalah mau Jadi kalau dia mau Menebus manusia Dia harus menerima Dia harus menerima hukuman dosa manusia Dan hukumannya Allah mati Itulah sebabnya dia harus mati Dan saudara-saudara Dalam Yohanes 15 ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seseorang Yang memberikan nyawa Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat Jadi hadiah itu terbesar Karena hadiah itu adalah anak Tapi anak itu diberikan untuk mati Yang ketiga Terseru Anak itu adalah anak Yang dikasih Terseru Kalau saudara punya lima anak Si Irmawi yang wanai lima Anak yang nomor tiga itu Jahat sekali Saudara senang dengan anak yang lain Tapi anak yang ketiga Betul-betul menjengkelkan Lalu saya tanya Bapak Sangat jengkel dengan anak itu Betul Saya jengkel sama dia Bagaimana kasih anak itu Biar saya bunuh dia saja Apakah saudara mau Biarpun anaknya menjengkelkan Saudara tidak akan rela Kasih dia untuk dibunuh Apalagi anak yang dikasihi Allah Bapak sangat mengasihi Yesus Pada waktu dia dibatis Ada suara dari surga Inilah anakku yang kukasihi Dalam Matius pasal 3 17 Dalam Matius 17 ayat yang kelima Kata-kata yang sama keluar Inilah anakku yang kukasihi Jadi Allah begitu mengasihi anaknya Tapi anak yang sangat dikasihi Itu diberikan untuk anak Tidakkah ini hadiah terbesar Yang keempat Anak itu adalah anak tunggal Kalau punya lima anak Kasih satu boleh Tapi kalau yang dipunya Cuma satu-satu Sukar untuk memberinya Yesus adalah anak tunggal Menurut ayat kita tadi Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Yesus benar-benar adalah Anak tunggal Dalam Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun pernah melihat Allah Tapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dia yang menyatakannya Satu Yohanes 4 ayat 9 Dalam hal inilah kasih Allah Dinyatakan di tengah kita Allah mengutus anak yang tunggal Berarti Yesus itu anak tunggal Saudara anak Allah itu bukan Saudara anak Allah itu bukan Kalau ini anak Allah Berarti anak Allah ada berapa banyak Banyak bukan Kalau memang anak punya anak banyak Mengapa Yesus dibilang Anak tunggal Allah Saudara dan saya memang anak Tapi kita bukan anak sungguh-sungguh Kita ini anak adopsi Dalam Galatia 4 ayat 5 Ada kata-kata Kita diterima menjadi anak Di dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Dipakai kata Adoption of some Berarti kita ini memang Diadopsi menjadi anak Kapan diadopsi menjadi anak? Saat saudara percaya Yesus Kalau saudara belum percaya Yesus Saudara belum menhala Lalu anak siapa? Anak setan Iblislah yang menjadi Bapakmu Kata Yesus Ini kita bicara secara rohani Saya tidak tanya nama Bapakmu di rumah Tapi secara rohani Kalau kita bukan anak Allah Kita anak setan Waktu kita percaya Yesus Kita diadopsi jadi anak Jadi Allah memang punya banyak anak adopsi Tapi anak yang sungguh-sungguh cuma satu Dan itu adalah Yesus Hadiah ini adalah hadiah terbesar Karena Allah memberikan anaknya menjadi hadiah Bagi dunia Ayat itu kita baca ulang-ulang Tapi kalau direnungkan ini sebuah pengorbanan luar biasa Saya punya teman pendeta Dia satu kali bergotbah Lalu dia mencoba Mendramatisir sebuah peristiwa Dia punya istri dan anak tiga orang Lalu dia membuat sebuah dialog Seandainya satu hari Tuhan datang pada dia Namanya pendeta itu pendeta Nur Tuhan datang bilang Nur Apakah engkau mengasihi aku Lalu dia menjawab Ya Tuhan aku mengasihi engkau Lalu Tuhan bilang Berikanlah istrimu menjadi korban bagiku Lalu dia jawab pada Tuhan Tuhan ini istri cuma satu Seandainya istri tiga Tuhan boleh ambil satu Tapi ini cuma satu-satunya Jangan Tuhan Tuhan pun pergi Beberapa saat kemudian Tuhan datang lagi Nur apakah engkau mengasihi aku Ya Tuhan aku mengasihi Berikan anakmu yang pertama kepada aku Lalu Nur pun menjawab Tuhan Saya punya tiga anak Tapi ini Anak pertama Buat cinta saya dengan istri saya Janganlah Tuhan Dan Tuhan pun pergi Dan Tuhan pun pergi Beberapa saat kemudian Tuhan datang lagi Nur apa engkau mengasihi aku Ya Tuhan aku mengasihi engkau Maukah engkau memberi anakmu yang kedua Gimana ku Dan dia bilang begini Tuhan Waktu saya masih kecil Saya tidak ada foto Saya tanya pada mama saya Waktu saya kecil muka saya seperti apa Mama saya bilang Kalau kau mau tahu muka waktu kecil itu Lihat anak keduamu Jadi Tuhan anak kedua Ini anak yang mirip sekali dengan saya Tuhan jangan ambil dia Tuhan pun pergi Beberapa saat kemudian Tuhan datang Nur apakah engkau mengasihi aku Ya Tuhan aku mengasihi engkau Berikanlah anakmu yang ketiga kepada aku Dan dia bilang Tuhan Anak ketiga ini lahir pada tahun 2000 Tuhan Menurut orang-orang anak yang lahir tahun 2000 Itu disebut anak milenium Tuhan masa Tuhan mau ambil anak milenium Lalu Tuhan pun berkata Nur Engkau bilang engkau mengasihi aku Kuminta istrimu engkau menolak Kuminta anak pertama engkau menolak Anak kedua engkau menolak Anak ketiga engkau menolak Benarkah engkau mengasihi aku Benar Tuhan aku mengasihi engkau Lalu siapa yang mau ku beri Istri anak semua kamu tolak Apa yang kamu mau beri Lalu Nur pun menjawab Tuhan masih ada satu Kalau Tuhan mau ambil Ambil lah Siapa kita nih Tupem bantu di belakang Ambil semua Kalau kasih pen bantu enak bukan? Tapi memberi orang yang dikasihi Tidak mudah Dan Allah memberikan Anak tunggal yang sangat dikasihnya Bagi dunia ini Hadiah itu hadiah terbesar Pertama pribadi yang memberi terbesar Kedua motivasinya terbesar Ketiga untuk jumlah yang terbesar Keempat pemberian itu sendiri terbesar Yang kelima Pemberian itu mengandung undangan terbesar Di dalam hadiah yang Tuhan Allah berikan kepada dunia Terkandung sebuah undangan yang besar Undangan itu adalah untuk percaya kepada Sang anak yang diberikan Perhatikan ayat kita Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Undangan ini adalah undangan untuk percaya Di dalam dunia kita seringkali dapat banyak undangan Undangan pesta Undangan rapat Undangan untuk acara terjentu Tetapi Allah memberikan satu undangan Dan undangan itu Supaya percaya kepada anak Yesus sendiri berkata Yohanes 14 ayat 1 Percayalah kepada Allah Percaya juga kepada Yohanes 14 ayat 21 Percayalah kepada Berarti Yesus sendiri meminta kita percaya kepada dia Dan Allah Bapak mau kita percaya kepada anak Itu adalah undangan terbesar Yang diberikan kepada manusia Sekarang yang ke-6 Penerimaan terhadap undangan itu Akan menghasilkan pembebasan terbesar Karena undangan ini adalah undangan dari Allah Itu adalah undangan terbesar Maka respon terhadap undangan itu Mengakibatkan hal-hal terbesar Jika kita terima undangan itu Untuk percaya kepada anaknya Akan ada pembebasan terbesar Ayat kita Supaya yang percaya Tidak binasa Tidak binasa Adalah pembebasan terbesar Mengapa tidak binasa Adalah pembebasan terbesar Karena dalam Matthew 16 ayat 26 Tuhan Yesus berkata Apa gunanya Seorang memiliki isi dunia ini Tapi kehilangan nyawanya Kalau saudara punya seluruh dunia Tapi kehilangan nyawa Tidak ada manfaat apa-apa Ada seorang yang sangat miskin Dari kecil miskin melarat Dia menjadi anak yatim piatu pada waktu kecil Seumur hidup miskin Sampai dia jatuh sakit Sakit jantung Dan di rumah sakit Dokter mengatakan Orang ini Setiap saat bisa mati Diharapkan tidak boleh ada Satu hal apapun mengagetkan dia Kalau dia kaget Dia bisa mati Maka dia tidak boleh dapat Kabar buruk yang mengagetkan Tapi juga kabar baik yang mengagetkan Pokoknya tidak boleh kaget Sementara dia sakit di rumah sakit Ternyata sebuah rahasia besar Terungkap Dulu sebelum orang tuanya mati Orang tuanya telah menulis warisan Untuk dia Dan dia mendapatkan warisan Seratus miliar Seumur hidup tidak pernah tahu Dapat uang sebanyak itu Sekarang sudah sakit Baru ketahuan Ada uang banyak Yang jadi problem sekarang adalah Bagaimana menyampaikan Kalau dia punya uang banyak Karena menurut dokter Dia tidak boleh kaget Kalau sampaikan dia punya uang Terus kaget bisa mati Bagaimana cara menyampaikan Orang ini bahwa dia punya duit Banyak Siapa yang menyampaikan Semua orang bingung Tapi mereka pikir-pikir Sebaiknya kita cari orang bijaksana Dan itu adalah pendeta Pendeta harus bertugas Menyampaikan kepada orang sakit ini Dia punya uang Seratus miliar Tapi pendeta harus Omong hati-hati Kalau dia kaget bisa mati Maka pendeta pergi Berkunjung ke rumah sakit Pendeta berkata Saudaraku Seandainya kamu punya Seratus miliar Apa yang kau mau buat Orang ini lihat pendeta Dan dia berkata Pendeta tidak usah berandai-andai Saya dari durung miskin Belar Mustahil punya uang Seratus miliar Tidak usah berandai-andai Lalu pendeta Ubah posisi Pendeta berkata Misalnya Bapak punya uang Seratus miliar Ini orang bilang Tidak usah pakai Misal-misal Tidak mungkin Pendeta mulai bingung Balik lagi dari sini Umpamanya Bapak punya uang Seratus miliar Bapak mau bikin apa Ini orang mulai agak kesal Mulai agak kesal Mulai marah Pendeta saya ini Tidak punya uang Sebanyak itu Tidak pakai Umpama-umpama Lalu pendeta mencoba Sekali lagi Contohnya Kalau bapak punya uang Seratus miliar Bapak mau bikin apa Pendeta harus hati-hati Karena orang ini Bisa serangkan jantung Lalu orang itu Lihat Tatap tajam-tajam Muka pendeta itu Lalu dia bilang Pada pendeta itu Pendeta Kalau saya punya uang Seratus miliar Saya kasih semua Untuk pendeta Begitu dibilang Kasih semua Untuk pendeta Pendeta kaget Serangan jantung Makilah pendetanya Pendeta dapat Seratus miliar Pendeta Sudah almarhum Apakah gunanya Seratus miliar Untuk seorang almarhum Tidak ada manfaatnya Karena itu Keselamatan itu adalah Hadiah atau Pembebasan terbesar Kita semua orang berdosa Harus binasa Tapi setiap orang yang Percaya kepada Yesus Mendapatkan pembebasan Pembebasan itu adalah Kita tidak binasa Atau bebas dari hukuman Allah Karena itu jangan sampai Tidak percaya Yesus Ada lagu lama Yang berbunyi begini Apa artinya hidup ini Tanpa Yesus Kau miliki Punya segala sesuatu Di dunia ini Punya kekayaan Yang luar biasa Di dunia ini Tapi kalau binasa Apa arti semua Alexander Agung Pemimpin Yunani terbesar Dia hidup Lebih tua dari Tuhan Yesus Maksud saya Dia hidup Sebelum Yesus lahir Dia pemimpin luar biasa Dia membawa Yunani Sampai menguasai dunia Seluruh dunia dia kuasai Sampai di sungai Gangga Di India Dia sempat menangis Di sungai Gangga Kenapa dia menangis Karena sudah tidak ada Wilayah yang bisa dia taklukan Betapa besarnya Alexander Agung Tapi dia sakit Dan mati muda Umur 33 tahun Sama umur Dengan Yesus Waktu mati Tapi sebelum dia mati Dia minta kepada Para pegawainya Untuk peti matinya Bikin lubang dua Di pinggir Kiri-kiri Dan tujuannya Supaya waktu dia masuk Peti mati Dua tangannya keluar Lalu dia minta pada hari pemakamannya Waktu mengiring dia ke lubang kubur Seluruh artanya Emas-emasnya Ditaburkan sepanjang jalan Para pegawainya Tanya kepada dia Apa arti semua ini Dia menjawab bahwa Dua tangan yang keluar Dari peti mati itu Untuk menyatakan kepada semua orang Saya punya segala di dunia ini Tapi waktu saya mati Tangan kosong Tidak bawa apa-apa Seluruh emasnya dibuang di jalan Untuk menunjukkan bahwa Tidak satu emas pun bisa dibuang Apa artinya orang punya isi dunia Tapi gini lah Di Brazil ada seorang yang sangat kaya Dan dia begitu sakit Dia sudah sadar dia akan mati Dan dia minta dibelikan mobil yang paling bagus Dan dia minta kalau dia mati Jangan masuk Peti mati Tapi masuk ke mobilnya Begitu mati langsung pakai jas Pakai dasi lengkap Kacamata hitam Duduk depan setir Tangan diikat di setir mobil Dan dengan mobil itu Dia diturunkan ke lubang Pertanyaan kita Bapak mau jalan kemana Semua berakhir di lubang Apa artinya seorang punya isi dunia ini Tapi binasa Karena itu kalau sampai kita tidak binasa Itu pembebasan terbesar Dan itu hanya didapat Kalau orang percaya kepada anak Menerima undangan Allah Ada pembebasan terbesar Sekarang yang ketujuh Penolakan terhadap undangan ini Menghasilkan hukuman terbesar Ada undangan Ada undangan Undangan Terima undangan Pembebasan terbesar Tolak undangan Ada penghukuman terbesar Di dalam perjanjian lama Ada cerita tentang orang Israel Mereka mengembara Di Padanggurun Mereka kekurangan makan Kekurangan minum Mereka mulai berkata-kata Melawan Tuhan dan Musa Dan mereka benci Sekali makanan yang Tuhan kasih Karena Tuhan kasih mereka Makan mana yang turun dari langit Dalam keadaan marah Mereka menghina mana itu Lihat bilangan 21 ayat 5 Sebab disini tidak ada roti Dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini Kami telah muat Di dalam terjemahan NIV Dikatakan bahwa Dan kami benci atau jijik Terhadap makanan yang jelek ini Tuhan kasih mereka Mana dari surga Tapi mereka menghina Mana itu Tuhan lalu murka Tuhan lalu murka Dan Tuhan menghukum mereka Apa hukumannya Ayat 6 bilangan 21 Lalu Tuhan menyuruh Ular-ular tedung Di antara bangsa itu Dan memagut mereka Sehingga banyak Sehingga banyak dari antara Orang Israel yang mati Jadi menghina mana Tuhan hukum dengan digigit Ulang sampai mana Bagaimana kalau menolak Pemberiannya Yaitu Yesus Kristus Menurut Yohanes 3 ayat 16 Orang yang percaya Tidak binasa Berarti orang yang Tidak percaya Pasti binasa Maka orang yang Menolak undangan Untuk percaya Pada Yesus Pasti mengalami Kebinasaan Dan alam Membinasakan Manusia berdosa itu Di dalam neraka Neraka itu ada Tadi siap Sudah kita bahas Tapi ada beberapa hal Yang kita bisa catat Soal neraka Pertama neraka adalah Tempat dimana Orang terpisah dari Allah Terpisah selama-lamanya Dan tidak bisa Dipulihkan kembali Dua Thessalonika Satu ayat yang ke sembilan Mereka ini Menjalani hukuman Kebinasaan selama-lamanya Dijauhkan dari hadirat Tuhan Dan dari kemuliaan Kekuatannya Orang kalau masuk neraka Dijauhkan dari Tuhan Sudara Di dalam Masmur Pasau 16 ayat 11 Dikatakan di hadapanmu Suka cita berlimpa-limpa Jadi kalau orang bersama Tuhan Suka cita berlimpa Tapi kalau orang terpisah dari Tuhan Itu penderitaan luar biasa Neraka adalah tempat Dimana orang dipisahkan dari Allah Selama-lamanya Kedua Neraka adalah tempat penyiksaan dan peneritaan yang luar biasa hebat Perhatikan beberapa ayat ini Dalam Matius 25 ayat 46 Ada kata-kata tempat siksaan Dalam Matius 13 ayat 42 Ada kata-kata dapur api Dalam Matius 25 ayat 41 Ada kata-kata api yang kekal Dalam Matius 9 ayat 47 48 Ada kata-kata ulat bangkainya tidak mati Api tidak padam Dalam Matius 22 ayat 43 Ada kata-kata kegelapan yang paling gelap Terus lainnya Ada kegelapan yang paling gelap Maka neraka ini tempat hukuman yang begitu luar biasa Jangan main-main dengan neraka Jangan buyon dengan tentang neraka Ada orang pernah berkata Papa neta saya senang masuk neraka Karena disana pasti ketemu banyak artis Bisa saja orang ketemu artis di neraka Tapi kamu pasti tidak bisa menikmati pertemuan itu Kalau kamu idola pada seseorang Misalnya Cristiano Ronaldo Bawa Ronaldo datang kesini Ngobrol dengan saudara Tapi syaratnya dua-dua duduk di atas kompor gas Yang menyala Dua orang ngobrol duduk di atas kompor gas yang menyala Mampu ngobrol berapa lama Saudara tidak bisa ngobrol karena lagi menderita sakit Neraka lebih jahat daripada kompor gas Saudara bisa ketemu artis disana Tapi artis yang menderita kau juga menderita Maka kamu tidak bisa menikmati pertemuan itu Dan yang ketiga saudara Penderitaan dalam neraka Bersifat selama-lamanya tanpa henti Tanpa istirahat Lihat wahyu 14 ayat 11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu Naik ke atas sampai selama-lamanya Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Maka masuk neraka Masuk tempat penyiksaan selama-lamanya Saya mau kasih dua pilihan buat saudara Silahkan pilih salah satu Yang pertama Tidak terlalu sakit tapi lama Kedua sangat sakit tapi cepat Yang pertama tidak terlalu sakit tapi lama Tidak terlalu sakit sekali tapi cepat Pilih mana Pilih dua Tapi neraka itu Sakit sekali dan non-stop Selama-lamanya Orang menderita luar biasa Asal ada istirahat sejenak itu lumayan Saya belum pernah melahirkan Melahirkan Tapi kalau lihat di film-film Kalau ibu-ibu mau melahirkan Dokternya bilang ayo sekali lagi Sekali lagi Berarti sakit melahirkan itu sakit tapi Ada istirahat sedikit Jadi sakit itu kalau ada istirahat lumayan Saya pernah jatuh motor Ada keselirah Saya pergi ke tukang urut Saya bilang ibu kalau saya bilang berhenti Silahkan urut Tapi kalau saya bilang stop Stop ya Lalu saya taruhkan kaki saya Dia mulai mengurutnya Dan sakit luar biasa Lalu saya bilang ibu stop Stop Tapi dia terus saja pinggit Saya bilang stop Tapi kalau dia terus pinggit Lalu saya marah Kalau saya bilang stop Setelah saya marah dia Saya serahkan kaki lagi Lanjut Kalau begitu sakit luar biasa Asal ada stop Si jenak Luar biasa Tapi neraka itu sakit Sakitnya luar biasa Non stop Kalau orang masuk surga Kita biasa tulis Rest in peace Tapi kalau masuk neraka Tidak ada rip No rest in hell Ada seorang namanya Jonathan Edwards Dia seorang tokoh kebangunan rohani Amerika Dia pernah berkotbah satu kali Dia bukan pengkotbah karismatik yang semangat Dia pengkotbah protestan tua yang hanya sekali-sekali angkat muka Satu kali dia berkotbah Temanya Orang berdosa di tangan Allah yang mahamurga Dan selesai kotbah dia mengangkat muka Tidak ada jemaah di atas kursi Dimana seluruh jemaah Semua merayap di lantai Menangis sejali-jali Ada yang pegang tiang Peluk tiang gereja Karena merasa seolah-olah Hampir masuk neraka Memangnya dia kotbah macam apa? Saya mau kutip kotbahnya Jonathan Dia bilang begini Ini adalah murka yang kekal Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan Untuk menerita kehebatan dari murka Allah yang maha kuasa ini Untuk satu saat saja Tetapi kamu harus menerita sampai kekal Kamu akan benar-benar putus asa Untuk bisa mendapatkan pembebasan atau akhir Atau pengurangan atau peringatan hukuman Atau istirahat Kamu pasti akan tahu bahwa kamu menjalani zaman-jaman yang panjang Berjuta-juta zaman Dalam pergumulan dan pertentangan Dengan pembalasan yang hebat Tanpa belas kasihan ini Dan bila kamu telah menjalani Bila begitu banyak zaman telah kamu lalui dengan cara ini Maka kamu akan Maka kamu akan tahu Semua itu hanya satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa Dengan demikian hukumanmu betul-betul tidak terbatas Maksudnya begini Kalau kamu masuk neraka Kamu jalani satu tahun neraka Kamu jalani satu tahun neraka Seratus tahun Seribu tahun Satu juta tahun Berjuta-juta tahun Setelah kamu berjuta-juta tahun di neraka Kamu lihat ke belakang pada titik dimana kamu masuk neraka Ternyata setelah jutaan tahun Ternyata hanya satu titik Dan begitu kamu lihat ke depan sana Masih ada garis panjang tanpa titik Jadi sudah berjuta-juta zaman Hanya satu titik Tapi masih ada garis tidak berujung di sana Kamu tidak bisa terlepas lagi Karena itu jangan sampai masuk neraka Tidak ada harapan kegeluar Karena itu ada undangan dari Tuhan Yesus Ada undangan dalam pemberian hadiah Kalau kamu tolak undangan itu Kamu betul-betul akan sensara dan berjuta Yang terakhir Pemberian itu jika diterima Akan membuat seorang mendapatkan milik terbesar Perhatikan ayat kita Tidak binasa Melainkan beroleh hidup Hidup ini dikontraskan dengan binasa Seorang namanya Lensky Dia mengatakan tidak binasa Artinya punya hidup kekal Tidak punya hidup kekal Artinya binasa Kalau orang percaya kepada Yesus Dia dapatkan hidup kekal Namanya hidup kekal Kekal itu berarti Tidak mempunyai batas Tidak berakhir Selama-lamanya Maka orang yang percaya Yesus Akan hidup selama-lamanya Bersama Tuhan di surga Dia tidak mungkin lagi Tuhan Yesus pernah buat janji Yohanes 10 ayat 28-29 Aku memberikan hidup kekal Kepada mereka Mereka pasti Tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Tidak seorang pun Merebut mereka dari tanganmu Bapakku memberikan Mereka padaku Lebih besar daripada siapamu Seorang pun Tidak dapat merebut mereka Dari tangan Bapak Maka orang yang percaya Yesus Dia seperti dipegang oleh tangan Yesus Tapi bukan cuma tangan Yesus memegang dia Tangan Allah Bapak juga pegang dia Kalau saudara ada dalam tangan Dua tangan ini Siapa bisa merampas saudara-saudara Tidak ada Sakit penyakit Penindasan Penderitaan Kesukaran Tidak ada satupun Yang bisa memisahkan kita Dari kasih Allah Karena itu bagi orang percaya Tidak peduli mati kamu Tidak peduli mati di mana Tidak peduli mati dengan cara apapun Saudara pasti akan selamat Sering kita baca di koran Telah meninggal dunia dengan tenang Tapi saya mau beritahu hari ini Kalau saudara tidak punya Yesus Biarpun saudara meninggal dengan tenang Saudara akan masuk neraka Tapi kalau saudara punya Yesus Biarpun meninggal tidak tenang Meninggal dengan meronta-ronta Ada juga meninggal meronta-ronta Misalnya kena aliran listrik Maka dia meronta-ronta Tapi biarpun saudara mati meronta-ronta Saudara pasti dapat hidup Itu milik terbesar Dan saudara-saudara Milik terbesar ini adalah hidup yang gagal Dalam dunia ini boleh punya apa saja Ada milik yang banyak Tapi hidup yang gagal itu adalah milik yang terbesar Dunia mencatat orang-orang terkenal Orang-orang yang sangat populer di dunia Ada John Lennon John Lennon Ada Marilyn Monroe Dan banyak orang terkenal lainnya Tapi mereka tidak punya hidup yang gagal Semua di dunia dipunya Tapi tidak punya hidup gagal Seorang yang sangat gaya raya Mengundang pendeta ke rumahnya Naik ke lantai tiga rumahnya Dan dia bawa pendeta ke atas Dia tunjuk ke barat Dia yang pendeta Lihatlah perumahan di sana Itu punya saya Lalu dia suruh lihat ke timur sana Itu ada apartemen-apartemen Itu punya saya Lihat di sana Itu ada pabrik-pabrik Itu punya saya Lihat di sana Ada kilang minyak Itu punya saya Lalu pendeta bilang begini Yang sana punya 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 Terus yang sana Kamu tidak punya Punya semua Tapi tidak punya di atas Gak mau belum kaya Milik terbesar Itu adalah hidup yang gagal Syurga itu adalah Milik termulia kita Ada orang kaya di dunia ini Punya mas banyak Tiba saatnya mati Malaikat jemput dia Waktu Malaikat mau jemput dia Ke surga Dia tawar menawar Dengan Malaikat Malaikat saya boleh bawa Emas Malaikat yang tidak perlu 5 kilo saja Malaikat yang tidak perlu 3 kilo saja 1 kilo saja Akhirnya Malaikat menyerah Terserah kaulah Maka dia isi mas 1 kilo di tas Dibawa oleh Malaikat Mendarat di surga Begitu turun disana Dia lihat semua Ternyata bandara terbuat dari mas Begitu berjalan Dia lihat gedung semua dari mas Aspalnya dari mas Semua dari mas Waktu semua mengkilap Dia mulai intip tasnya Apa arti 1 kilo mas Dia jalan ikut Malaikat dari belakang Begitu Malaikat salah mata Dia buang mas Begitu dia buang mas Ada yang tiup lifrik Rupanya ada satbang disana Yang sadenlah Hei Dilarang buang sampah sembarangan Mas yang begitu berharga di dunia Dan ternyata di surga hanya sampah Ada undangan terbesar Kalau kamu terima undangan itu Kamu dapat pembebasan terbesar Menolak undangan itu Ada hukuman terbesar Terima undangan itu Dapat milik terbesar Kesimpulan kita Ada hadiah terbesar Itulah anaknya yang tunggal Untuk jumlah terbesar Itulah dunia ini Dari pribadi terbesar Itu adalah Allah Dengan amasan terbesar Itu adalah kasih Mengenung undangan terbesar Untuk percaya kepadanya Yang memberikan pembebasan yang besar Yang tidak menasak Dan milik yang terbesar Itu hidup yang terbesar Yohanes 3 ayat 16 Kita baca sama-sama Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia telah mengaruhi Dan anaknya Supaya setiap orang yang Percaya Tidak diaksa Ada lain yang berhubung Hadiah terbesar Sudah diberikan Siapakah yang mau berkata Malang ini Saya mau terima undangan itu Saya mau terima hadiah itu Siapkan hati Sudara Mari kita tunggu kepalanya Dan sampai keadaan Saya mau terima Terima kasih